Halo sahabat Ali Bagus, kali ini saya akan membuat trigger atau picu picu senggol bacok untuk sub-tigger ya saya rasa sih lebih mudah ya untuk sub-tigger daripada sub-innova ya yang belum nonton, kalau yang unitnya sub-innova ada di video saya yang kemarin-kemarin ya sekali ini untuk sub-tigger, oke simak terus untuk menghemat waktu ya, durasi tonton rata-rata cuma 5-10 menit betahnya, ini alat-alat yang dibutuhkan, apa namanya buar tang, ini sudah saya bongkar ya oh iya teman-teman, untuk pernya ini sudah saya ganti, per yang disini ini ya saya ganti dengan ini ukuran standarnya segini ukuran standarnya segini yang ini ini perbawaannya saya ganti dengan yang kecil kecil dan apa namanya pendek kecil, lentur, dan pendek sudah saya pasang sih, kelihatan nggak ya tuh ya kecil jadi ketika kita tarik itu lebih empuk seperti itu nah ini ini mau saya pindahkan ke sini ini teman-teman supaya lebih lebih empuk lagi untuk menarik dengan catatan trigger utama apa namanya pen utama tetap disini teman-teman tetap disini kita bolong disini kenapa? supaya dia daya ungkitnya lebih besar jadi untuk menekannya lebih ringan nah disini ya jadi ungkitannya disini ngungkitnya dia disini bukan disini yang standarnya kan disini nih disini ngungkitnya ini disini nanti ya tabur nanti disini agak bawah oke untuk plat L-nya plat L-nya seperti biasa nanti kita bikin agak-agak landai oke simak terus ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya yang belum makan silahkan makan dulu sediain kopi mungkin 10-15 menit video kali ini oh ya teman-teman pairnya yang ukuran segini ya ukuran kecil ini tapi saya pakai yang lentur ini agak keras saya pakai yang lentur dan warna hitam ya disini ini jadi lebih empuk untuk nariknya tapi dia tetap mau kembali seperti itu saya potong ya teman-teman ya jadi kurang lebihnya separuhnya segini jadi nge-press untuk di trigger-nya itu ya oke saya bikin lubangnya teman-teman ya oh ya teman-teman saya ini karena lubangnya kecil lubangnya kecil jadi penahannya pennya saya ganti dengan ini teman-teman teman-teman juga bisa pakai gantungan kunci ya kemarin saya pakai gantungan kunci cuma sisanya kok nggak ketemu ya ini udah cukup kuat kok oke saya potong dulu skip dulu ya oke karena ini tadi lubangnya ke double ya saya tarik aja penahannya ya penahannya ya dan sekarang saatnya kita lepaskan pennya ya pen aslinya oke ini pen aslinya taruh taruh ya teman-teman harus punya ya oke kita landaikan plat L nya teman-teman ya caranya seperti ini teman-teman pegang plat L nya pakai ini tang kemudian kita pikir pikirnya pakai yang seperti ini ya modelnya teman-teman ya dibikin miring ya teman-teman ya dibikin miring begini ya oke karena ini plat L nya keras saya skip dulu ya teman-teman ya saya skip dulu kalau susah pakai tang pakai tangan juga boleh dibikin licin ya teman-teman ya selicin mungkin supaya nanti aspen nya mudah tergelincir oke ini sudah landai menurut saya ya sudah landai nah ini sudah landai ya sekarang saatnya kita amplas teman-teman oke skip dulu ya saya licinkan ya teman-teman ya pakai amplas ya bagian lubangnya ya oke langkah terakhir ininya ya teman-teman ya apa namanya bagian yang ke plat L ya plat L nya udah saya anggap udah halus sekarang tinggal ininya ya apa namanya kepalanya caranya seperti ini ya teman-teman ya pakai bor lapisi dulu pakai kertas pakai koran supaya kita bikin ininya jadi bulat ya oke 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 bentar lagi nih teman-teman Oke finishingnya manual aja teman-teman biar bisa lebih halus ya finishingnya ini bayangannya nanti seperti ini kurang landai sedikit Oke saatnya kita pasang teman-teman udah seolah udah sip ini hai 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 oke apa namanya ini tadi bahannya itu ternyata enggak licin saya pakai pen standarnya dan ini ternyata udah udah ringan karena saya enggak punya rokok ya saya pakai ini aja enggak patah ya buat nyamuknya ya oke sekian dulu tutorial dari saya Terima kasih banyak telah menonton sampai selesai jangan lupa di subscribe ya semoga bermanfaat sebentar